selamat menikmati pada kesempatan kali ini Mila hanya akan membantu dan mengajarkan sahabat semua untuk memasukkan gambar ke dalam teks itu sendiri nah, sahabat semua untuk memasukkan gambar, ini terbagi menjadi dua, pertama ada teks, ada foto foto ini awalnya, kemudian ada teks, hingga menjadi seperti ini oke, langsung saja ya, cara memasukkan fotonya ya, cara memasukkan fotonya, tentu ada berbagai cara sebetulnya ya, tapi Mila akan mengajak sahabat semua untuk mengambil cara yang disini ya, klik insert Mila ulangi, klik insert kemudian fixture kemudian this device dan pilih mana gambar yang akan kita ambil cari gambarnya dimana sesuai dengan yang teman-teman punya gitu, ini akan mencari ambil nomornya, klik saja kemudian pilih insert maka secara otomatis gambar ini akan langsung masuk ke powerpointnya untuk yang menampilkan garis-garis ini kemudiannya sudah selesai di video sebelumnya ya, tak bisa bisa lihat di video sebelumnya, kemudian hal kedua yang harus kita lakukan adalah memenuhi canvas yang sudah kita buat ini dengan gambar anak kecil ini atau objek foto ini ya, gimana caranya ada dua cara sahabat semua, bisa klik gambarnya ya, kita klik gambarnya kemudian muncul fixture format, biasanya ada di posisi sebelah kanan atas kita klik, maka disini muncul crop di bagian crop ini ada tanda segitiga ya, tanda panas seperti itu, kita klik dan kita pilih pada bagian raktionya nah disini muncul nih karena Mila sudah mendesain dengan ukuran 4 banding 5 sahabat semua bisa langsung klik 4 banding 5 secara otomatis gambar ini langsung merekam memotong gambar dengan 4 banding 5 kalau sudah kita klik aja sembarangan disini oke kemudian yang kedua cara yang tadi yang pertama ya dengan langsung cara yang kedua teman-teman bisa dengan ini taruh di atas gitu ya kemudian ini tarik aja dengan menekan tombol shift pada keyboard klik oke seperti ini ya kenapa harus menekan tombol shift pada keyboard supaya presisi gambarnya kalau sudah kita tinggal rapihkan saja di belakang terlihat ya ada canvas kita yang sudah kita buang juga sudah ada oke kita klik aja ini sudah jadi tapi perpanyaannya kira-kira gambarnya sudah ada terus textnya mau diterun di mana ya kan di sebelah sini atau di sebelah sini sedangkan fotonya terlalu besar oke maka supaya gambarnya enak dilihat supaya textnya juga tidak membelakangi kita perlu mengedit foto ini kita patuh milah edit posisinya gitu ya kita pilih picture format lagi kemudian crop ya kita geser aja dengan cara menekan tombol shift pada keyboard kemudian korsurnya kita geser oke begini pas oke kalau sudah kita klik aja sebentar maka inilah foto yang kemudian sangat pas kalau kita sledge langsung terlihat foto wajah ini ya kemudian yang kedua textnya textnya sudah ada ya sudah ada tinggal di copy aja kita tekan kemudian kita CTRL cek setelah itu kita bawa ke sini di kanan ctrl v ya sudah secara otomatis langsung ter copy gimana mudah bisa silahkan kalau semua dicoba bagi yang mau fotonya ini bisa dikirimkan lewat email ya boleh ke DM aja di instagram at milasmart.com juga boleh atau ke email milasmart at gmail.com ya nanti kami coba kirimkan fotonya untuk sama-sama didesain bersama-sama ya teman-teman sahabat semua mau pakai foto pribadi juga boleh silahkan ya ini sangat mudah ya sangat mudah di bagian atas ini tagline-nya tagline-nya satu hari satu inspirasi kemudian di bawahnya itu nama instagram kita nama instagram itu ya boleh juga pakai ikon instagram boleh juga tidak kemudian yang paling penting di bagian footer ya di bawah ini dan di atas hurufnya harus sama ya 16 saya gunakan 16 ataupun 15 tidak lebih dari 16 kenapa karena terlalu besar tidak enak memandangnya kalau kekecilan yang kedua fokusnya itu pada pesan bukan pada nama instagram kita atau tagline kita yang kedua gambar harus lebih besar daripada foto atau seimbang ini balance ya gambarnya ada di sebelah kiri kanan sorry kanan fotonya di sebelah textnya di sebelah kiri bawah gambar yang memenuhi di sebelah kanan atas jadi harus ada kesamaan atau keseimbangan kemudian juga text ini harus lebih besar kalau diputer atas dan bawah ini 15 maka yang disini tidak buat 15 harus lebih besar saya gunakan 28 gunakan 28 dan di bagian ininya 24 untuk menangkap pesan kalau kita mau mengharuskan pesannya itu lebih tertekan lagi terbaca lagi kita bisa mendengar yang baik kita bold terus warnanya kita ubah menjadi warna kuning misalnya atau juga warna lain ini boleh juga ini opsi ya opsi ini untuk menghadirkan pesan supaya lebih optimal lagi kalau kita mau mencari warna yang ada di wajahnya boleh juga gimana caranya klik disini ada pena disini kita klik arahkan saja kesini ini lebih cocok sudah bisa lebih cocok semoga bisa dicoba selamat mencoba salat milah sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba